Halo musisi, balik lagi di channel guru musik kali ini kita akan belajar tentang tangga nada tangga nada yang saya maka adalah tangga nada C yang paling basic ya yang semuanya menggunakan touch putih oke nah kemarin kita udah bahas tentang bagaimana finger atau tangan kita main di touch nah setelah itu kita akan bahas tentang tangga nada tangga nada yang dimaksa adalah urutan nada dari Do sampai Do Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do kalau di touch putih semua itu berarti C sama dengan Do nah kita cari C nya nah C nya disini ada Do kemudian Re, Mi, Fa, Sol, La Si, Do nah tentunya nadanya kan ada delapan tuh padahal tangan kita ada cuma ada lima jarinya nah gimana sih cara memainkannya supaya baik dan benar untuk nada Do seperti biasa menggunakan jari satu jari dua jari tiga kemudian jari satu lagi nah gimana caranya caranya begini nah ini lewatkan bawahnya coba nah lewatin bawahnya jadi kalau dimainkan begini nah begitu juga dengan jari di tangan kiri sama cuma kan start nya dari jari lima nih jadi begini nah setelah di jari satu kemudian loncat lewat atasnya jari tiga nah itu selesai di C lagi jadi begini nah kita coba mainkan keduanya nah terkadang ada yang susah gitu ya karena kombinasi yang kanan ini satu dua tiga kemudian satu lagi yang disini masih kadang-kadang suka keliru ya nah itu kita coba latih terus di tempo lambat dulu caranya begitu rasakan benar-benar dia jari kita berjalan dengan benar oke kita harus sabar latihannya ya diulang-ulang terus caranya sama kayak tadi temponya paling lambat dirasain yang kiri jari kelingking jari lima yang sini jari satu terus dirasain perpindahannya awas nah gitu ini juga kalau udah bisa baru diceputin temponya dinaikkan sedikit demi sedikit ya biar motorek kita bisa merasakan pindahnya itu lancar gitu dan mainnya bagus biar latihannya gak bosen ya ini kan suaranya sama nih do sama do nah kita coba geser yang tangan kanan kita coba mainkan di nada E startnya jadi nanti nadanya bunyi begini gitu untuk yang tangan kanan tangan kiri nya sama kayak tadi mainnya bareng tapi jadi begini agak beda ya sama yang tadi kita coba lagi kita coba lagi di tempo yang pelan dulu supaya motor kita bisa merasakan pindahnya finger atau pindahnya jari ini dengan baik setelah setelah sudah naik kita coba turunkan begitu mungkin bisa juga dengan variasi yang lain startnya digeser aja misalkan ini kan kita mainnya di yang sini startnya dari C tadi yang sini sudah di E bisa mungkin di G jadi begini gitu atau di F atau di A nah biasanya yang kedengeran bagus atau kedengeran enak di telinga itu biasanya interval di C sama E kemudian sini C sini G atau kayak tadi sini C sini A nah kenapa itu kok bisa enak nanti kita bahas di next video oke bye mersisi yang di kemudian 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 kemudian